Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya, Saikul Jaman, Lutar, Rumah Belajar 2017 Provinsi Bapak Barat Alhamdulillah hari ini adalah hari yang paling mulia di sisi Allah SWT Hari ini adalah hari pertama kita menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadah puasa kita mulai hari pertama Hingga akhir nanti sampai satu bulan ke depan Segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT Semoga di tahun ini kita menjadi sosok insan yang lebih baik, lebih mulia dan lebih bijak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Semoga tahun ini Ibadah kita menjadi lebih baik, lebih meningkat Bahkan kalau bisa lebih sempurna dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Semoga tahun ini kita lebih berbakti kepada kedua orang tua Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Arnisa ayat 36 Yang artinya bahwa sembalang Allah Dan jangan sekali-kali Engkau menyakutukannya dengan apapun Serta berbaktilah kepada kedua orang tua Ingat orang tua adalah sosok Insan yang terbaik kedua Di sisi Allah SWT Kita harus tahu bahwa Di telapak kaki Ibu Itu ada surga di situ Patutlah kita bersyukur Kepada Allah SWT Jika kedua orang tua kita Masih ada Masih hidup Masih bisa menikmati kebersamaan kita Dan semoga 10 tahun, 20 tahun Kita masih bersama dengan beliau Harta yang paling berharga adalah Kedua orang tua Sekaya kemanapun kita Jika kedua orang tua tidak menikmati Hasil kekayaan kita Itu sedikit berkurang Makanya Bersyukurlah hari ini Ketika kedua orang tua kita masih ada Sayangi mereka Cintai mereka Lindungi mereka Sebagaimana mereka Menyayangi kita Melindungi kita Mengasihi kita Dua itu kita masih kecil Mereka adalah malaikat Malaikat kedua Yang Allah SWT Alat terunggang ke bumi ini Untuk menjaga kita Merawat kita Selama 9 bulan Di dalam Kandungan Hingga Sampai besar Mereka meluangkan Waktu Nah ketika di saat Sekarang ini Di usia-usia mereka Yang sudah mulai Menua Saatnya lah kita Lebih Dekat kepada kedua orang tua kita Lebih Sayang kepada mereka Karena Di saat Usia-usia seperti itu Mereka Menginginkan Anaknya berada Di dekatnya Mereka tidak Menginginkan Harta Buat Tapi mereka Menginginkan adalah Si sayang Terhak Kepada anak-anaknya Di saat Mereka lagi butuh Kita ada Di saat Mereka lagi susah Kita ada Itulah harapan Kedua orang tua kita Mereka tidak Menuntuk kita Harta kita Kekayaan kita Uang kita Mereka tidak Menginginkan itu Tapi yang mereka Ininkan adalah Di saat Mereka lagi Membutuhkan kita Kita ada Makanya Bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Saat ini Kedua orang tua kita Masih ada Sayang mereka Lindungi mereka Dan cintai Mereka Mungkin itu Yang sedikit Saya sampaikan Semoga tahun ini Kita menjadi Lebih baik Dari tahun-tahun Sebelumnya Cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rumah Belajar Belajar Dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati